Keluar di Barang kesian orang kerobak, tengah malam ayu aja. Kesian kita ngeliat. Baik Pak, nanti kita dari DPDRI akan berusaha memediasi Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa dapat harga. Gantian gak Pak? Belum. Belum ya? Belum dapat. Pak Rusun sudah dapat? Apanya? Rusun. Rusun juga apalagi, kata dia bilang penuh. Bapak KTP DKI? KTP DKI. Harapkan apa kira-kiranya? Saya harapkan sih, walaupun bagaimana, kita tadinya punya rumah, harus punya rumah lagi. Selama tiga bulan kita makan apa? Selama tiga bulan juga kita suruh nabuh. Nah, katanya saya dengar masuk juga, katanya harus ada duit nabuh tiga ratus ribu. DPDRI. Rama bebek. Begitu gratis tiga bulan, itu nanti setelah tiga bulan itu kita tekan kontrak sembilan ratus ribu. Itu duit dari mana? Dari mana? Kalau kita punya duit, gak punya duit, tenang kan? Jadi rakyat kecil jadinya begini, tidur di emperan, punya anak kecil, ada lagi yang hamil besar itu di situ, di sampan, tidurnya ngeletak begitu. Lihat dengan mata kepala sendiri, kasihan ibu. Orang tua, seorang perempuan, orang tua ditarik kakinya sebelah. Sapol, pepe, bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Anak kecil didorong-dorong begitu. Orang ditangkep dibawa ke depan, katanya mau diamani, digotong rame-rame. Kamu liangkaca, makanya kemarin kabur. Makanya dia gotong rame-rame, dilempar ke mobil. Apa itu? Penganian yang bukan itu. Dia kabur camat itu. Pak camatnya kabur. Ngeliat seorang ibu-ibu udah tua, ditarik kakinya sebelah. Astagfirullahaladzim. Dia itu lahir dari batu, apa dari mana? Sampai orang tua perempuan, itu kalau ibu kamu. Pak saya, kenapa sampai ditarik kakinya itu? Ya Allah, saya bilang. Saya sampai sedih sekali ngeliat itu. Itu saya nangisnya di situ tuh. Ngeliat orang rumah, saya udah habis. Ngeliat orang tua ditarik-tarik begitu. Mau dipindahkan, yang penting rumah rusunnya yang sesuai dengan keinginan kita lah. Jangan terlalu jauh di sana. Anak sekolah kita di sini. Pekerjaan kita di sini. Seandainya di sana, itu emang, apa, maksudnya itu gratis tiga bulan. Kesananya kan kita bayar. Daripada kita ke sana bayar, tetap kan di sini sama aja ngontrak. Nah, ongkos mondar-mandir ke sini, berapa. Anak sekolah di sini, ongkos juga. Ibu udah dapet rusun? Saya nggak ngambil. Oh, ibu nggak ngambil? Soalnya saya kan di sini nggak punya pencarian. Jadi belak-belak ke sini, nyari sedikit, nyari rejeki kan. Duduk pakai ongkos, ya kan? Nggak punya duit, ongkosnya dari sana ke sini berapa pulang balik. Ibu jadi rencana mau tinggal di mana? Kurang tahu. Sekarang ibu tinggal di mana? Nebek sama anak, kontrak. Di luar batang? Dekat sini ya. Dekat sini ya.